Pertandingan final FA Cup musim ini akan menyajikan derby Manchester antara Manchester United versus Manchester City Pertandingan akan digelar di Stadion Wembley pada Sabtu 3 Juni 2023, pukul 21 waktu Indonesia Bagian Barat Manchester United lolos ke babak final setelah mengalahkan Brickton di babak semifinal Anak asu Eric Ten Hag menang lewat remah adu penalti dengan skor 7-6 setelah hanya bermain imbang kosong-kosong di waktu normal Sementara Manchester City melaju ke partai final setelah menaklukkan Klub Championship Siebel United dengan skor telak 3-0 Jika membandingkan ketajaman lini depan di antara kedua tim, lini serang Manchester City yang bertumpu pada Erling Haaland Jauh lebih tajam dengan lesakan 17 gol Sementara di lini depan, Manchester United yang diotaki Marcus Rashford baru menjaringkan 12 gol saja Itu artinya lini serang The Citizen lebih tajam dari lini serang The Red Devils Jika membandingkan kesolidan lini pertahanan di antara kedua tim, gawang Manchester City yang dikawal Ederson Moraes tampil sempurna dengan 0 kebobolan atau belum pernah dibobol lawan-lawannya Sementara gawang Manchester United yang dijaga dapi The Gea sudah 4 kali dibobol lawan Itu artinya lini pertahanan Manchester City lebih kokoh dari lini pertahanan Manchester United Dari sisi head-to-head, pertemuan terakhir di antara keduanya terjadi di ajang Liga Premier Inggris pekan ke-20 musim ini Saat itu, MU yang bertindak sebagai tuan rumah sukses mengalahkan City dengan skor ketat 2-1 Sementara di pertandingan Liga Inggris pekan ke-9 saat laga dikelar di Etihad Stadium City sukses membungkam MU dengan skor telak 6-3 Untuk urusan skuad, Eric Ten Hag sangat dipusingkan dengan banyaknya pemain inti yang tidak bisa diturunkan karena cedera Seperti Lisandro Martinez, Raphael Farane, Scott McTominay, Van De Beek, dan Alejandro Garnacho Sementara di kubu Manchester City, pemain bertahan Nathan Ake diragukan tampil akibat cedera Prediksi admin, Manchester City akan mengalahkan MU dengan skor 3-1 Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys